Intro Untuk Attract Untuk Engage Baru kemudian untuk Delight Dan kita bisa hard selling disitu Oke Yang keempat Enrich Setelah kita Enrich Kita ketemu nih ide-ide topiknya apa aja Kemudian Untuk Attract Guideline nya itu Kita bisa Enrich dimana kontennya itu adalah Konten untuk mengidentify dan attract prospeknya Dimana dia light Nggak terlalu spesifik Cukup general dan fokusnya lebar Tidak tentang produk Secara format kita bisa pakai Misalnya artikel Sosial Media video Infographics Di Engage Kita coba lagi nih Tanemkan lagi Lebih Lebih spesifik terkait solusi kita Kita jawab lebih detail lagi Inquiry-inquiry yang muncul Kita Touch lagi mereka Kita fokus ke solving problemnya mereka Dengan Kita perkenalkan Konteks produk atau service yang kita Tawarkan nanti Itu bisa pakai simulasi Kita bisa Bisa Pakai webinar juga bisa Podcast E-book, white papers, jurnal gitu Kemudian Untuk di light Di light kita Bener-bener Kita udah bisa mencari mana sih yang prospek Berprospek banget Untuk bisa kita convert ke Sales Dimana kita Lebih detail lagi terkait Product centricnya kita Product kita Kita lebih spesifik lagi terkait Kontennya Untuk bisa solving problem Dengan cara misalnya Kita kasih Tutorial video Kita kasih Kayak Bang Andi itu dia sering Ada tutorial untuk PowerPoint gitu ya Bisa kita pakai seperti itu Ada kita Bikin Webinar Webinar atau Workshop By invitation only Free Terus kemudian Pro bono consulting Kalau coaching bisa pakai Pro bono coaching dulu Itu untuk Candidate-candidate Dari customer yang Berprospek banget Untuk bisa kita convert ke sales Kita sebenernya bikin funneling juga disini Karena kita nggak akan Ketemu pertama kali Ketemu Baru kedua kali Langsung kita tawarkan Langsung ke product Kita attract dulu Building Bangun relationship dulu Dulu bangun trust Baru kita Bisa lebih gampang untuk Masuk ke product Yang keempat Yang Ini contoh yang Tadi Dari Si topik-topiknya Si Kevin Saya mapping di Masing-masing format How to use our advanced template feature Kita bisa Bikin online Macro learning Jadi Bikin Workshop online Yang itu free Untuk undangan-undangan Yang Yang kita seleksi Kita bisa lihat Mana sih yang berprospek banget Kemudian kita juga bisa tambahkan Key Key message lain apa sih yang bisa kita tambahkan disitu Itu cara kita memperkaya Topiknya nanti Ini baru sekedar ide topiknya Ide formatnya Ide Konsepnya Oke Yang Dari satu persona aja Kevin Kita bisa dapetin sekitar Berapa tadi Bisa sekitar Sekitar 4 4 3 Bisa 11 Item 11 Topik Untuk satu persona aja Sementara yang tadi saya punya Ada empat persona Katakanlah sepuluh deh Satu persona itu Ada sepuluh topik Empat persona kita udah punya 30 topik tuh Sebenernya banyak banget Cuman topik mana yang perlu kita Deliver duluan Kita bisa bikin konten roadmapnya Dengan cara Kita pakai Scoring Untuk Cost automation Apa sih yang sebenernya Pengen kita Omongin disitu Ini Kesimpulannya Atau call to action nya Jadi worth banget loh Investasinya Kalau di aplikasikan ke Use case yang bener Seberapa Penting sih Cost automation ini Bagi user Topik ini Kemudian Seberapa Gede unique value Yang kita tawarkan Terkait topik tersebut Persona rating Kita ambil dari yang Step 1 Kemudian Priority ratio Yang paling Gede bobotnya Itu di persona rating Saya kasih bobotnya 2 Seberapa penting untuk Persona tersebut Saya kasih bobot Satu setengah Kemudian Unique value Saya kasih bobot 0,75 Dari situ Nanti kita akan Ketemu Priority ratio Yang paling besar Itu yang akan kita Kembangkan duluan Jadi bertahap juga Kita develop Kontennya bertahap Setelah kita punya List of priority Dari roadmap ini Next step nya Tentu saja adalah Konten development Dan nantinya Konten delivery Yang To be honest Tidak akan kita bahas Di sesi yang singkat ini Jadi Kalau kita recap Yang pertama Itu kita identify dulu Persona yang terlibat Di dalam journey Lingkaran pembelian Dari Produk atau Solusi kita Yang kedua Kita tentukan Aim nya Tujuannya Kita pengen Persona itu Ngapain sih Ke produk kita Beli produk Merekomendasikan produk Terus yang ketiga Kita mapping ke stage nya Dia ada di attract Engage Atau delight Dari situ Baru kita Brainstorm Ide nya apa Di attract apa Di engage apa Di delight apa Yang keempat Kita go through lagi Format nya apa sih Kita perkaya Kita akan deliver itu Dengan format apa Format Podcast kah Webinar kah Infografis kah Atau Artikel kah Marketing Marketing format Bisa banyak banget Kemudian Setelah kita dapetin itu Kita bikin prioritas nya Mana dulu nih Yang mau kita Build Develop konten nya Dan deliver konten nya Berdasarkan yang Punya Priority Ratio yang Paling besar Karena itu yang paling penting Yang Yang mana Kalau konten Konten yang penting itu Yang punya priority ratio Itu kita deliver At least Gak usah semua Konten kita Deliver Kita Marketing kan Kita bikinin Harapannya adalah Ada Buyer yang Perkonversi ke sales Dari situ Oke Next Oke Sampai sini dulu teman teman Adakah Hal yang bisa didiskusikan Atau Pertanyaan Agak sedikit ngebut Karena ngeliatin jam Ternyata Sudah lewat 12 menit Silahkan teman teman Kalau ada pertanyaan Di Ngomong Teman teman Silahkan Kalau misalkan Ini bisa di chat Tanya Dawa chat Oke kita tunggu sampai Ajan subuh Silahkan Silahkan Mas Mandra Ini yang Goals itu kan What are they Trying to achieve gitu ya Kemudian ada solution dari Questioningnya gitu kan ya Sebenarnya hampir beririsan kan ya Ya gak sih beririsan gak sih antara Trying to achieve ini dengan Solution di asking questionnya itu Oke Yang ini ya Ya bener Oke Solution dengan asking question Kelihatan Kelihatannya Kayak beririsan Karena memang Solution itu Jawaban ideal dari pertanyaan tersebut Berapa sih costnya automation Automation security apa enggak Dia bisa di Apa namanya Di implement on time apa enggak Kalau saya kasih contoh Ini contoh yang ada di excel Yang saya kirim Nah Misalnya kita lihat persona yang lain gitu Si Toros Gimana sih Gue bikin Day to day kerjaan Gue itu Enak Mudah Tanpa Effort yang berlebih Dan tanpa Waktu yang berkepanjangan Karena saat ini Yang dilakukan itu semuanya serba manual Gitu Jadi Jawaban dari pertanyaan itu Gimana sih caranya Gue bisa bikin Kerjaan gue hidup gue itu Lebih gampang Solusinya adalah Bahwa automation itu Itu user friendly banget loh Dan itu Sangat Sangat Intuitif banget untuk dipakai Oke Oke mas Adip Sip Ya ada contoh nih Baru saya buka contohnya juga Oke Sana membantu Mas Adip Thank you Keren Nah Gimana sih caranya kita Tadi agak Agak Ke skip juga Gimana sih caranya kita Nge-define persona ini Satu Kita bisa Empathy langsung Atau kedua Kita bisa Berdasarkan pengalaman kita Dari Dari Pengalaman empiris kita Seperti apa Kita bisa Put disini Ini goals Goals ini juga Oh Kalau Seorang CTO Di industry itu Goalsnya apa ya Banyakan teman-teman gue Yang jadi CTO tuh Mereka tuh pengen banget Dia bisa ini Kalau orang purchasing itu Dari kacamata orang purchasing itu Seperti apa ya Kita bisa Gestimate sih Nggak hanya sekedar Gesting Atau nebak-nebak Asal nebak Tapi juga ada dasarnya Kenapa sih kita put ini disini Kalau misalnya Awal-awal banget Kita ragu Yaudah Empathy langsung turun langsung Interview langsung Cari responden Itu akan lebih Lebih Ngebantu lagi Challenge-mu juga sama Challenge Question Solution Itu juga Yang menurut kita Oh kalau CTO Challenge-nya tuh ini nih Budgetnya Terus kemudian juga Projectnya itu bisa Cepat apa enggak Sekarang sih Banyak kan projectnya lama Semua tuh Oke Mas Adip Thank you Ini kan kalau kita Sudah tahu mapping Apa namanya Perusahaan yang kita Tuju ya Yes Pertanyaannya Kalau kita hanya Baru tahu Dealing di awal Bahwasannya itu Dengan purchasing Kita belum tahu Mapping Atasannya siapa Terus bagian yang lain Apa yang menentukan Itu harus Apa namanya Yang menentukan Itu harus beli Apa enggak Ya itu bagaimana ya Mas ya Oke Oke Kalau pengalaman saya Ini mas Kalau di corporate Kita jualannya ke corporate Itu Di Apa namanya Di Persona korporasi Yang kita pilih Target Target market Yang kita pilih Target jenis korporasi Yang kita pilih Itu secara Susunan organisasinya Kita bisa bilang ini Susunan organisasinya Itu Itu mirip-mirip Misalnya nih Kalau Kalau saya Konteksnya adalah Saya jualan Solusi Software gitu Di situ Itu udah Ketahuan nih Decision makernya CTO tuh Decision makernya tuh Dan Ini kita bikin Rolnya secara general Semua Kalau enggak CTO ya Head of IT lah Istilahnya Atau CIO Gitu kan Pokoknya orang nomor satunya IT lah disitu siapa Kemudian Ada sih usernya Orang yang mau Pakai software kita Atau solusi kita Misalnya Saya dulu Bawa software Wealth Management Ya orang dari Wealth Management Product sama Wealth Management Operation Kemudian Ada orang Purchasingnya Orang Vendor Management Istilahnya Itu Di Any Di Company yang lain Itu susunannya Seperti itu Ya kalau Kalau misalnya Di perusahaan Yang sudah Agak besar Gitu kan Biasanya Misalnya Dengan project base Di atas berapa M Gitu ya Vitalnya gitu ya Karena harus Decision BOD Ya Nah itu Masuk kemana ya Mas Siapanya BOD nya Atau apanya Ya BOD nya Kan yang menentukan Nanti di Di meeting BOD nya Itu mas Kalau Gimana ya Membawanya ya Oke Kalau BOD Put aja Roll nya dia Board of Director Board of Director Itu dia akan punya Roll Untuk purchase decision Itu Yes Apa sih Goals nya dari BOD ini Terkait Solusinya kita Terkait Konteks problem Yang Yang mau kita Angkat Mau kita selesaikan Dia punya goals apa sih Dia punya sales apa Dari sudut pandang Kacamatanya Si BOD Kita BOD Ya put aja BOD disitu mas Karena Misalnya ya User User kan sangat perlu Misalnya gitu ya Karena akan Minta ke IT Untuk menyediakan Gitu kan Urutannya kan Begitu ya Misalnya ya Nah dari user Ini Minta ke User Keperluhnya apa Kemudian Keminta ke IT Untuk membuatkannya Kalau IT Subcon Ke Vendor Gitu kan ya Nah Permasalahannya Adalah Gimana caranya Si Vendor Ini Yang Kita sebagai Vendor ya Gampangnya gitu ya Yang menyediakan Produk ini Itu bisa Merealize Kebutuhan Usernya secara Langtung Sehingga Apa yang kita Mappingkan ini Juga Bisa Ter Susun dengan Rapi Begini Jadi semua Risa terdeteksi Rulnya masing-masing Sehingga kita bisa Memberikan Komprehensif Jawaban Sehingga nanti Waktu ke BOD Majunya pun Akan lebih smooth Nah itu bagaimana ya Kalau Kalau lebih spesifik ya Misalnya kita Pengen tahu Kalau saya sih dulu Setelahnya battle map Siapa aja sih Yang ada di dalam Korporasi yang pengen Kita sasar Kemudian peran-peran Yang ada disitu Seperti apa Siapa yang jadi Influencer Siapa yang akan jadi Decide maker Siapa usernya Gitu Itu prosesnya Turun langsung Kelapangan mas Memanfaatkan Si informasi Dari si sales Atau AM istilahnya Account managernya Atau salesnya Jadi proses Proses interaksi Diskusinya itu Jalan dulu Oh Ternyata Di dalam company itu Si pak ini toh Yang make decision itu Dia posisinya apa Oh dia posisinya adalah Dia BOD sih Masuk ke BOD sih Dia sales director Misalnya Atau dia director apa Terus kemudian Nanti Siapa yang Megang kontrak ini Yang Yang menghandle Apa namanya Masalah biddingnya Nanti orang IT Sama orang procurement Misalnya Kalau usernya Siapa udah pegang belum Nah usernya itu Si pak Ano tadi Yang invite kita meeting Itu usernya Departemennya dia Atau definisinya dia Yang akan pake solusi kita Misalnya Itu emang Turun ke lapangan mas Tapi begitu kita udah Dapet nih Misalnya itu industrinya Financial service gitu ya Atau banking gitu Di bank yang lain Kemungkinan susunannya Juga akan seperti itu Oke Thank you mas Adin Sama-sama mas Boleh juga Kalau ada Pertanyaan di chat Boleh ditanyakan Mas Dian mungkin Yang sehari-harinya Berlibatku dengan Marketing Lihatnya Ngikut dulu deh mas Ngikut Ya Oke Sip Artinya cukup Gimana mas Adin Sepertinya pertanyaan-pertanyaan Terwakili Tadi sama Mas Wanda Dan Mas Fajar Ini Kalau ada Mau pertanyaan Silahkan langsung ini Adi ya Open mic Oke Oke teman-teman Kalau Gak ada pertanyaan lain Saya Tutup dengan Quote Dari Andrew Davis Dari konten itu Yang akan kita provide Itu akan build relationship Dengan Salon customer kita Dimana Relationship Dibangun Di atas Sebuah Trust Rasa saling percaya Dimana Trust itu yang nanti Akan drive Konversi ke sales Dan revenue Karena rangkaian Perjalanan dari seorang Pembeli itu adalah Berupa Rangkaian dari Pertanyaan-pertanyaannya Yang ada di kepala Pembeli yang harus Terjawab Dari situ Dari situ Dia akan baru Merasa yakin Merasa lebih kenal Dengan kita Dan produk kita Hingga akhirnya Dia Akan Lakukan Buy in Pembelian disitu Dan Jadikan customer itu Sebagai Fokus Atau bintang Di dalam Konten marketingnya kita Instead of kita Terlalu menunjukkan Keakuannya Produknya seperti apa Tanpa kita Memberi ruang sedikit Bagi si Calon customer Maka Akan sangat Memberikan value Lebih Dimana Konten marketing kita Jika Itu Berdasarkan Dari Atau Didasari Dari Sudut pandang Si customer Kita Dimana Konten Dari sebuah Marketing Bukan hanya Iklan Bukan berupa Iklan produknya kita Namun Sesuatu yang Konten yang memberikan Value bagi mereka Meskipun mereka Nggak jadi Beli produknya kita Pada akhirnya But at least Marketing content Something giving value Bukan Hanya sekedar Iklan dan promosi Produknya kita Itu dari saya teman-teman Saya kembalikan ke mas Adit Oke Terima kasih Mas Adit Tepuk tangan Tepuk mas Adit Oke Terima kasih Mas Adit Oh Luar biasa ya Menurut saya ini Premium nih Yang nggak bisa Satu jam Dua jam Mungkin Butuh Ditemani lagi Sama mas Adit Konsultan Agar bisa menentukan Ide-ide yang tepat Tadi Tools-toolsnya luar biasa Keren So teman-teman semuanya Karena Waktu juga Sudah mulai Menunjukkan Tanda-tanda berakhir Tengah 10 Untuk sesi pertanyaan Saya Saya beri kesempatan Satu orang lagi Menanya Jika ada Kalaupun Misalnya ada Kita lanjut ke Sesi feedback Nah ini yang paling penting Sebenarnya Untuk feedback ini Bukan buat mas Adit juga sih Buat belajar Buat kita semua Di next next Di next event Kita Selanjutnya Boleh silahkan Ada yang mau Ada yang mau bertanya Saya boleh Mas Adit Boleh Boleh silahkan Assalamualaikum Mas Adit Assalamualaikum Assalamualaikum Wb Materinya Keren ya Ini kayaknya Sekalian materinya Ngajak kita naik kelas Nih kayaknya Udah levelnya Ke strategik Ini ngajak kita Jika usaha Kayaknya ya Itu Mas Adit Itu Tadi ada Saya dengar Istilah Saya lupa Tadi istilahnya Tapi kira-kira Kata mas Adit Yang bisa Menggagalkan Proses kita Tadi kan Misalnya Orang finance Atau apa Tadi Kalau secara Strategik Kalau tadi kan Kita bicara marketing Menghadapi mereka Sebetulnya apa Biar tadi Yang penggagal Tadi itu Bisa lebih Menerima Konsep dari kita Dari marketing Dan juga Secara Flow Lebih memudahkan Untuk proses Dari Dia Knowing Sampai dia Menjadi Buyer Menghadapi Yang penggagal Tadi Thank you Assalamualaikum 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 Ya Istilahnya itu Ada yang bilang Istilahnya Saboters Saboters itu Orang yang Punya potensi Untuk Menggagalkan Deal yang Mau kita lakukan Karena Dia akan punya Concern banyak banget Kalau saya Biasanya di dunia IT Biasanya ya Berkisar Masalah security Sama Finance ROI Seperti apa Nah Sebenarnya sama Strateginya Kita identify Pakai yang table Yang Step 1 Tadi itu Kita perlu pahami Dulu Dia itu Apa sih Yang menjadi Big concernnya Dia Big concernnya Dia apa Apa yang mau Dia achieve Kalau saya Ini contoh Orang IT security Itu ya Tentang Keamanan Si Solusi yang Kita provide Seberapa itu Secure Data-datanya Seperti apa Bisa dihack Apa enggak Ya berkutat Antara itulah Karena dia Punya goals Untuk membuat Secure Terutama Kalau misalnya Saya masuk ke Financial service Ke bank Misalnya Terus Dari goalsnya Itu Hal apa sih Yang menjadi Concernnya Dia Misalnya Keamanan data Lokasi Infrastruktur Gitu ya Sering Sering Kalian ada Disitu Infrastrukturnya Ada dimana nih Di luar apa Di Indonesia Kita Kita pahami Disitu Apa namanya Challenge Yang dihadapi Apa sih Lokasi Infrastrukturnya Terus Kemudian Dari situ Kita konversi lagi Pertanyaan apa sih Yang bisa Menjawab Kegundahan Dia Pertanyaan apa Yang perlu ditanyakan Dimana Jawabannya itu Bisa menjawab Kegundahannya Si Saboters Tadi Misalnya Terkait Lokasi Apa namanya Lokasi Infrastrukturnya Data center Ada dimana Pertanyaannya Bisa berupa Apa namanya Seberapa aman Keamanan data Terhadap Apa namanya Seberapa aman sih Data yang disimpan Di dalam Solusi yang ditawarkan Tersebut Concernnya terkait Lokasi Infrastrukturnya Lokasi data Center Jawabannya Misalnya kita bikin jawaban Aplikasi ini Sangat fleksibel Dimana data center Bisa di Apa namanya Bisa di build Di luar Ataupun On premise Di dalam Bank itu sendiri Misalnya Artinya kan Itu cukup menjawab Apa namanya Oh Bisa ya Di Bisa ya Di Diput Ditaruh data center Ada di dalam On premise Si bank Gak perlu ke cloud Peran kita Solusi kita Gimana nih Solusi kita Memang solusi kita Bisa kok Flexible kok Mau di cloud Bisa Mau ditaruh di Data center Bank juga bisa Dan itu Itu kan menjawab Kebutuhannya dia Artinya Yang dia punya Concern gede banget Terkait security Ternyata Solusi kita bisa Fulfill gapnya Intinya sih disitu Gimana kita Fulfilling gapnya Untuk kita bisa Fulfill gapnya Kita harus tahu dulu Dia itu punya Objektifnya apa sih Goalsnya Dan concernnya apa sih Ketika kita bisa Fulfill concernnya itu Akan lebih mulus lagi Kita berhadapan Dengan si saboters tersebut Boleh Boleh Nambah nanya lagi Silahkan mas Fajar Mas Adib Ini kan Kalau Contoh ini adalah Yang sudah Kita bisa masuk Ke perusahaan Itu ya Artinya kita Sudah bisa mapping Yang ada di dalam Perusahaan itu Nah Pertanyaannya Kalau kita Belum punya channel Mau masukkan Ke beberapa perusahaan Itu toolsnya Bagaimana ya mas Apakah masih bisa Pakai tools Oke Tools yang ini Mas Fajar Ini bukan tools Untuk spesifik Satu perusahaan Itu ya Tapi ini adalah Maksudnya Satu perusahaan itu Misalnya kita sebut merek Bank A Bank B Gitu kan Atau misalnya Manufaktur A Manufaktur B Kita Kita gak Gak spesifik disitu Tapi lebih ke target persona Misalnya nih Persona perusahaan Kita Targetnya perusahaan Yang seperti apa sih Kalau saya sih Perusahaan Nasional Atau Big Big national company Di Indonesia Yang mana Mereka punya Alokasi budget IT Di atas sekian Misalnya gitu Perusahaannya bisa Macem-macem Perusahaannya bisa Jenis industri nya Bisa banking Bisa manufacturing Bisa Education Bisa Digital Digital native Dan sebagainya Jadi Di dalam Pembuatan persona Itu Kita Apa namanya Kita ambil Suatu Pendekatan Industri mana sih Yang kita familiar Industri yang kita familiar Untuk Apa namanya Untuk kita masuk Ke Masukin solusi Kita ke dalamnya Kita ambil Let's say Manufaktur gitu Atau bank gitu Oh di dalam Markfutur Atau bank Itu pasti ada CTO nya nih Yang dia punya Punya peran gitu Atau Siapapun Bisa CTO Atau garis miring Divhead Atau apanya gitu Dimana dia punya Decision making Capability Di situ Kemudian ada Usernya Kemudian ada Orang Purchasing Atau vendor management Misalnya Minimal 3 itu Tapi kan kita belum tahu Dia divisi apa Karena nama-nama divisi itu Bisa beda-beda Ada yang Ada divisi purchasing Ada procurement Ada vendor management Which is Sebenarnya sama sih Banyak-banyak Banyak yang Ada sedikit Perbedaan Tapi mostly Itulah yang kita maksud Jadi Kita make-nya Kita bikinnya general sih Kalau kita belum tahu spesifik Spesifiknya ya Baru nanti Mas masuk benar gitu Gimana mas? Artinya step ini adalah Setelah kita masuk ke perusahaan itu ya Step yang identify Ya Belum Kita belum masuk Belum masuk ke perusahaan Kita baru merencanakan Untuk masuk ke Jenis perusahaan Yang mau kita sasar Karena kan Tadi contohnya Sudah spesifik Nyebutin Si nama A Positinya ini Oke Contohnya tadi spesifik Nama itu Kita bisa bikin Bisa bikin Apa ya Nama fiksi gitu ya Karena untuk memudahkan kita Mengasosiasikan nanti Dengan Orang-orang lain gitu Misalnya saya ketemu Sama mas Rajar gitu kan Saya mau coba jualan produk gitu Namanya Namanya mas Rajar Tapi saya mengasosiasikan Oh mas Rajar ini Personanya itu Mirip sama si Kevin nih Dia board of directornya nih mas Rajar nih Jadi saya akan pakai strategi pendekatan Seperti yang saya lakukan Ke persona si Kevin tersebut Oh Oke Kemudian CTO gitu Misalnya atau Atau IT project management Atau IT project delivery Itu kan Nama departemen Banyak banget Variasinya pun juga banyak Kita Make general aja Apa sih Yang secara Generic Dari istilah IT project Atau IT PMO Atau project delivery gitu Yaudah kita put aja Banyak sih Banyak company Dia punya Divisi IT PMO Atau IT development Yaudah kita masukin disitu Sifatnya generic Meskipun Di company lain Istilahnya berbeda Tapi maksudnya ya itu Artinya Berarti tools ini adalah Untuk Kalau kita ketemu nanti Siapa Pakainya tool ini Yang Yang Pertanyaan ini Gitu gitu ya Betul Betul Itu sifatnya generic nanti Karena kita Nggak mungkin juga Untuk bikin Satu content marketing Spesifik Untuk satu role Atau satu orang Karena ini Konten yang kita buat Ini nantinya generic Untuk Apa namanya Untuk seluruh Kalau kita ngomongin Korporasi itu Seluruh jenis corporate Yang kita sasar Oke Kalau individu ya Persona individu Bukan individu per orangnya Yang akan kita Buatkan Kontennya Oke Cuma ini kan Tidak menjawab Kalau kita Untuk bisa masuk ke perusahaan itu Linknya bagaimana ya Kita hanya Mapping Kalau kita ketemunya Si A Si Apa Di besenet Misalnya Saya bicaranya ini Gitu ya Kalau kita ketemunya Purchasing Kita bicaranya ini Gitu ya Yes Tapi Ini berbeda dengan Gimana sih caranya Kita bisa Bisa masuk ke perusahaan Kita bisa kenal Bisa Itu Itu lebih ke Itu lebih ke Ini nih Ke teman-teman Account management Atau ke teman-teman sales Sales talent Talentnya Oke Terima kasih Mas Adip Karena itu Merupakan tools yang lain Untuk bisa masuk perusahaan Tapi Dengan konten yang baik Konten yang impactful Itu Modal besar bagi kita Untuk masuk ke perusahaan Artinya Ketika engagement terjadi Dari situlah kita Bisa make Build relationship Dari situ Dan itu Kita mainkan tuh Skill salesnya Oke Satu lagi Mas Adip Dari sekian ini Kita misalnya Bikin konten Video Untuk pengenalan Itu Pakai Yang pake Persona yang mana Bikin konten Maksudnya gimana mas Jadi misalnya Kita akan Promo produk kita Itu seperti ini Kita bikinin video Misalnya konten video Yang menjelaskan Ini akan begini Manfaatnya Ini Nah itu Bagaimana ya Pake Menggunakan Bahasa pertanyaan Yang siapa Aku belum menangkap Belum menangkap Kan ini kita mau Jual produk kan ya Yes Oke Nah untuk Apa Toolsnya si Sales Untuk bisa ini Masuk ke dalam Suatu perusahaan Nah ini Bisa gak kita Generalisir Pakai Jenis Pertanyaan Si Siapa gitu Apakah dia Si BOD Apakah dia Si IT Nah itu Konten yang mana Yang bisa kita Buatkan Sebagai Toolsnya Sales Mohon maaf Kalau ini gak Menyebang Tergantung mas Jawabannya tergantung Si sales itu Pengen Pengen Menyasar ke siapanya Ke usernya Atau misalnya Ke level yang lain Ke persona yang lain Itu Tergantung banget Karena Kontennya dan formatnya Itu akan menyesuaikan Karena gak Kalau untuk yang user Kalau yang user Misalnya kita Kita kasih Kasih artikel Kita kasih Bacaan-bacaan Kita kasih infografis Untuk yang Level Tingginya lagi Kita bisa aja Masuknya Kita aja ke Apa namanya Webinar Ketika udah Udah engagementnya Lebih dapet lagi Kita Invite dia Untuk Misalnya Untuk Ikutin workshop Gratisnya kita Kalau yang satu Fits for all Konten apa sih Ya Format konten apa Ada irisannya banyak Sehingga ini bisa Kita angkat Yang irisannya banyak Pakai konten apa To be honest Gak ada rule of thumbnya Itu tergantung banget Sama Industry yang kita pilih Korporasi yang kita pilih Ataupun Segment Customer yang kita pilih Kalau misalnya Contoh Mas Pandra Mas Pandra Dia Muslim atau Muslimah Usianya sekian-sekian Ya Konten Seperti apa sih Yang fit for all Tergantung Dia nongkrongnya Ada dimana Misalnya Kalau kita ngomongin Digital Dia nongkrongnya Di tiktok Atau Nongkrongnya Di instagram Atau di facebook Bentuk Bentuknya apa sih Dari mereka Video pendek Atau infografis Atau model Karusel Itu Tergantung banget Sama segmen market Customer yang kita Sasar sih Jadi gak ada Rule of thumbsnya Katakanlah Sama-sama Sama-sama Pria wanita Usia sekian-sekian Tapi Konteksnya Mas Pandra Itu misalnya Untuk Ke pranikah Konteksnya Mas Fajar Untuk training Problem solving Misalnya Itu juga Akan beda kan Tempat ngumpulnya Orang itu beda Bentuk Preference Orang Dalam Apa namanya Me Preference orang Untuk Marketing Formatnya Juga akan berbeda Satu mungkin Ada yang Kalau orangnya Thinking banget Ada yang senang White papers Bentuk-bentuk Report Survey Tapi Kalau tipe Orang yang Lebih casual lagi Yang lebih santai Dia senang Video pendek Yang nyasar Emosinya Beda-beda Beda sih Sebenarnya Oke Oke mas Mohon maaf Kepanjangan Sama-sama Fajar Oke teman-teman Semuanya Untuk sesi pertanyaan Kita Kelas dulu ya Karena waktu Tinggal Menjelang 17 menit lagi So teman-teman Silahkan kita masuk Ke sesi feedback Mungkin Dua orang cukup Untuk ngasih feedback Agar waktunya Bisa Tepat Jam 10 Kita selesai Monggo Siapa yang berkenan Untuk memberikan Feedback Mami Mama ingin Mami Mami Mas Wanta Boleh Mas Wajar Mungkin Monggo Bingung Mau komenin Suhu Rumah Nanti kita Ini Ya Bener juga Silahkan Udah Tingkat Dewa Kalau Kalau aku sih Cuma ini Ini aja sih Entah aku yang Lagi Agak Blank Atau gimana Kalau Stepping Penjelasannya Dapet Ada How to Nya Gitu Kan Terus Tadi Bangun Y nya Juga Dapet Yang Agak Lebih Diniin Contoh Contohnya Om Adib Makanya Tadi kan Banyak Yang Tanya Om Fajar Berkali-kali Nanya Tentang Ini Gimana Masuk Ke Corporate Mungkin Dicari Contoh Yang Lebih Simple Kali Namanya Juga Mama Lebih Memumilah Buat Kita Gitu Noted Yes Itu Sih Terus Sama Tadi kan Dikasih Excel nya Untuk Itu Lebih Enak Lagi Dikasih Sample Yang Lebih Mudah Difahami Dan Lebih Ada Di Sekitar Kita Lingkungan Kita Gitu Kalau Ini kan Lebih Ke IT nya Corporate Yang Kadang-kadang Mungkin Buat Kami-kami Ini Yang Perempuan Saya Mewakili Suara Perempuan Walaupun Aku Agak Mudeng Tentang IT Gitu Ya Cuman Kalau Lebih Sample Yang Lebih Ada Di Sekeliling Kita Yang Lebih Mudah Dipahami Oleh Teman-teman Ini Lebih Dapat Gitu Loh Madib Siap Contoh Ya Kita Bareng-bareng Ngisi Tadi Worksheet 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 Itu Di Isi Bareng-bareng Terus Tentang Pamanya Ditanya Nih Aku Ininya Personanya Siapa Terus Ini Jadi Nanti Bisa Ngisi Bareng-bareng Tapi Yang Ditu Tohin Yang Dishow Dishare Screen Yang Simple Punya Siapa Dulu Contohnya Kayak Gitu Punyanya Tadi Mas Bang Pan-Pan Pamanya Gitu Atau Punyanya Om Pajar Aku sih Lebih Kesitu Jadi Apa Yang Tadi Kita Dapat Dari Why What Sama How to Stepping Itu Terus Tufnya Dikasih Ini Kita Abis Selesai Kelas Ini Kita Bisa Langsung Praktekin Sendiri Walaupun Gak Semuanya Selesai Bareng-bareng Ya Gitu Tujuh Sih Dari Aku Overall Keren Banget Thank you Mami Thank you Mami Contoh Dan Contoh Yang Lebih Familiar Contoh Yang Lebih Familiar Dan Activity Betul Yes Betul Karena Kalau Tadi Contohnya Itu Kayaknya Aku Berpikir Kayaknya Semua Jadi Mengawang-awang Gitu Gimana Om Fajar Ya Aku Tadi Itu Melihat Karena Y Dia Bikin Perusahaan Udah Launching Kemudian Gak ada Pembeli Gitu Kan Nah Ini Cuma Contohnya Jadinya Kan Udah Ke Corporate Gitu Kan Saya Masih Merabat-rabat Tadi Makanya Yang mana Ini Yang Persona Yang mana Yang ini Harus Didekatkan Gitu Sebenarnya Itu Nah Mas Pajar Merabat-rabat Nah Itu Serem Banget Merabat-rabat Bukan Mahrum Mulai Jadi Inline Antara Inline Antara Kalau Aku Nges Maksudnya Membangun Y-nya Tujuan Om Adip Kayak Gimana Gitu Kan Jadi Ngegambarin Bahwa Kita Butuh Bayar Persona Gitu Kan Butuh Customer Persona Gitu Kan Ya Bener Nggak Om Adip Y-nya Ya Y-nya Itu Marketing Itu Penting Tapi Untuk Kita Melakukan Marketing Kita Harus Ngapain Dulu Apa Yang Jadi Nah Itu Baru Masuk Ke Customer Persona Gitu Kan Baru Masuk Customer Persona Ya Bener Ya Y-nya Sih Aku Dapet Maksudnya Memang Ini Cuman Memang Ada Beberapa Jadi Karena Contohnya Ini Jadi Banyak Yang Akhirnya Menginline Antara Y-nya Itu Ke Contoh Gitu Ke Sample Yang Ditampilkan Gitu Kalau Pemanya Itu Lebih Inline Lebih Yang Familiar Gitu Aku Rasa Lebih Dapet Sih Pasti Makanya Tool Ini Bisa Dipakai Untuk Yang Hal Sederhana Gak Gitu Pertanyaan Itu Misalnya Kita Jualan Online Bisa Gak Dipakai Gitu Misalnya Gitu Nah Makanya Tadi Itu Yang Tadi Aku Bilang Om Fajar Jadi Sample Lebih Ke Activity Masing Masing Kita Nih Oh Manuning Tadi Karena Di awal Om Madi Enak Manuning Punya Dagangan Ayam Terus Punya Training Ini Nah Aku Tadi Harapannya Itu Diarahin Kesitu Gitu Jadi Aku Keluar Dari Kelas Om Madi Dapet Besok Gue Berinovasi Apa Dengan Dengan Mie Ayam Target Market Gue Siapa Nih Gitu Kan Terus Mereka Biasa Belanja Berapa Minggu Sekali Mie Ayam Gak Mungkin Setiap Hari Beli Mie Ayam Gitu Kan Bener Gak Om Adip Betul 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 Sharing Kita Ya kan Betul Betul Next Kalau Om Adip Ngasih Ke Yang Di Luar Di Public Gitu Ya Belum Tentu Semuanya Tahu Tentang Yang Tadi CTO Gitu Lebih Dapet Lagi Kayak yang Tadi Om Fajar Juga Bilang Wah Gue Bisa Berinovasi Apa Mie Ayam Gue Bikin Mie Ayam Dengan Versi Pak Bakso Atau Pak Ceker Atau Pak Apa Terus Seminggu Sebenarnya Gue Buka PO Berapa Kali Karena Sebenarnya Daya Beli Orang Selama Pandemi Cuma Sebulan Berapa Kali Terus Belum Lagi Tentang Mie Mie Itu Bukan Makanan Yang Pokok Sehari Hari Gitu Kan Kayak Gitu Ya Gak Om Fajar Yes Gitu Gak Om Fajar Ya Ya Maksudnya Korelasinya Yang Menyentuh Dulu Karena Kita Gak Semua Ini Di Corporate Gitu Ya Yang Makanya Dipikir Itu Ngawang Ngawang Jadi Mas Adip Lebih Dapat Lagi Sample Tentang Tentang Kita Di Sini Sebagai Trainer Bagaimana Menjual Materi Kita Memberikan Solusi Atau Kita Trainer Yang Punya Produk Buku Selama Ini Bagaimana Kita Bisa Menjual Buku Itu Target Siapa Market Gitu 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 Aja Om Adip Ganteng Siap Siap Aku Jadi Ini Jadi Lebih Kaya Lagi Atas Masukannya Teman Teman Lihat Iya Kenapa Ini Kita Kebanyak Sebagian Besar Trainer Kenapa Enggak Nyantuhin Trainer Padahal Aku Juga Punya Contohnya Nah Itu Gak Apa Gitu Maksudnya Om Adip Itu Kan Gue Bilang Dari Awal Ini Sudah Tingkat Dewa Gitu Susah Ngini Nyenyusul Gitu Jadi Dewanya Ini Terlalu Agak Turun Ke bumi Dikit Gitu Ini Kalau Bahasa Ini Di CO Forum Menyambung Mas Adip Keren 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 Ini Kita Level Up Level Up Luar Biasa Betul Keren Keren Banget Karena Memang Apa Esensi Materinya Itu Kita Perlu Kita Butuh Gitu Tapi Kalau Tadi Memang Yang Tadi Mas Adip Bila Mas Adip Punya Contoh Tentang Trainer Kenapa Nggak Itu Gitu Jadi Kita Langsung Dapat Gimana Caranya Aku Menjual Materi Training Aku Gimana Caranya Aku Menjual Buku Buku Aku Gitu Kan Yang Benar Benar Dekat Dengan Lingkungan Kita Sebagai Trainer That's All Thank you Om Adip Thank you Mas Adip Mas Pajar Mas 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 Adip Luar Biasa Memang Tercerahkan Cara Medekati Supaya Gula Berarti Gini Ini Mas Ada PR Om Adip Untuk Kita Ngasih Contoh Ngerjain Worksheet Ini Nanti Aku Kirim Ulang Dengan Dengan Ini Dengan Contoh Yang Lebih Contoh Trainer Itu Mas Lebih Trainer Ya Siap Thank you Alhamdulillah Rabi Alamin Teman Teman Akhirnya Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Dan Tepat Waktunya 21.53 Dan Jam Bubar Jam Akhir Terima Kasih Buat Teman Teman Semuanya Terima Kasih Buat Pertanyaan Pertanyaan Keren Dari Bang Mas Uandra Dan Feedback Keren Dari Mami Dan Teman Teman Yang Lainnya Mohon Maaf Kalau Tidak Bisa Di Akamundir Sekarang Tapi Teman Teman Masih Bisa Bertanya Di Grup Atau Men Nab Khi Co Do Bisa Bisa Di Bisa 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 Hab Bisa Wza Bisa H